Salam sejahtera Yang mendapat kasih karunnya di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunnya di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Musa adalah orang yang mendapat kasih karunnya di hadapan Allah. Dari bacaan di atas kita dapat melihat bagaimana Musa bercakap-cakap dengan Allah seperti dengan seorang manusia. Pada saat itu Allah telah memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Namun karena bangsa itu tegar tengkuk, maka Allah berfirman bahwa ia akan membiarkan mereka berjalan sendiri dan ia tidak akan menyertai mereka. Mendengar ancaman itu, mereka pun berkabung. Tidak terkecuali, Musa pun ikut menjadi takut dan gelisah. Namun karena Allah telah memerintahkannya untuk membawa bangsa itu keluar, Musa pun meminta tanda atau peneguhan dari Allah bahwa dia sungguh-sungguh menyertai mereka. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Musa adalah seorang yang tahu siapa dirinya. Itulah sebabnya ia hidup bergaul karib dengan Allah dan tidak mau mengambil keputusan serta bertindak jika ia tidak yakin bahwa Allah sungguh-sungguh menyuruh dan menyertainya. Karena itu ia berkata kepada Allah, Beritahukanlah jalanmu kepadaku. Musa sangat menyadari bahwa tanpa penyertaan Allah, Ia pasti tidak akan sanggup melewati semua tantangan yang ada di hadapannya. Akhirnya karena Musa memintanya, Allah pun menyatakan kemuliaannya sebagai bukti penyertaannya kepada mereka. Allah memelihara mereka dalam perjalanan keluar dari tanah mesin. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, Kita pun wajib meminta dan berdoa sungguh-sungguh, Agar kita memahami jalan-jalan Allah, Yaitu hatinya, tujuannya, prinsipnya, Dan bahkan penderitaannya, Agar kita dapat mengenalnya secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh berdoa dan merenungkan firmannya, Akan membantu kita lebih memahami. Kita memerlukan tuntunan Allah dalam bisnis kita, Pelayanan kita, rumah tangga kita, Studi dan masa depan kita. Intinya dalam segala hal, Kita membutuhkan petunjuk-petunjuknya agar berhasil. Seperti halnya Musa yang telah melihat mujisat-mujisat sebagai bukti penyertaan Tuhan, Demikianlah kita juga akan melihat cangkur tangan Tuhan, Dalam setiap persoalan dan masalah kita, Sebagai bukti penyertaannya. Jangan pernah memulai apapun, Kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa, Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus usrahkan rencana terdekatku saat ini ke dalam tanganmu, Berkatilah agar pada akhirnya semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendakmu, Dan menjadi berkat untuk hidupku. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.